PT. POS Indonesia memaksimalkan penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU kepada 3,6 juta penerima di seluruh Indonesia. Penyaluran BSU salah satunya dilakukan di kantor POS Cabang Mataram, Nusa Tenggara Barat. Adapun alokasi penerima BSU di kantor cabang utama KCU Mataram sebanyak 22.147 penerima bantuan. Kantor POS Cabang Mataram menerapkan tiga metode penyaluran untuk mencapai target penyaluran BSU selesai dalam 14 hari. Untuk mempermudah pekerjaan memastikan namanya terdaftar sebagai penerima BSU, PT. POS Indonesia Persero menyediakan aplikasi POSP yang bisa diunduh melalui Playstore maupun Appstore. Nama saya Wami Dayat, saya bekerja di PT. Petra Abadi Distribusi Mendo, yang berkerja dalam bidang distributor sembangku maupun snack. Saya tinggal di Jalan Dodokan 9, Badan Bekale. Nah, sepekan-pekan saya ke kantor POS itu lumayan baik. Baik sekali malah. Karena dari awal saya memparki motor, sudah disambut dengan satpamnya, langsung mengapkan saya ke dalam kantor. Oh ini padahal memang apa BSU sudah masuk, jadinya pelayanannya sangat baik. Mulai dari pengarahannya, mulai dari bagaimana cara mengelayani, gimana BSU-nya itu, gimana caranya mendapatkan. Itu sangat baik sekali. Karena apa? Ketika orang yang belum paham tentang BSU ini, tentang aplikasi POSP-nya, dia harus biarkan oleh yang bekerja di sini. Karena kan saya orang yang bekerja, karyawan pekerja, jadinya saya terikat dengan waktu. Jadinya kalau saya pergi ke jimbara, otomatis nanti waktu bekerja saya akan disita. Jadinya enaknya di kantor POS itu, walaupun di luar jam kerja kita bisa ngambil uang di BSU di sini. Wah, itu hundung banget. Jadinya di libur kita kan ekspektasinya tuh, kita semua kantor tertutup, tapi di kantor POSP-nya tetap buka. Harapan ke depannya sih, untuk kepada semua karyawan yang khususnya upahnya di bawah 3 juta atau 0.000 MR, harapannya tuh lebih memberikan semangat kerja ke depannya kepada karyawan-karyawan, khususnya saya, yang gajinya enggak seberapa, bu ya. Jadinya saya berharap dengan adanya BSU ini, kita memajukan kerja kita semangat. Tiga metode penyeluruhan tersebut yaitu pertama, melakukan banyak promosi sehingga penerima bisa langsung datang ke kantor POS. Kedua, perusahaan yang menerima lebih dari 20 orang akan dihubungi ke PIC untuk dikoordinasi tempat dan waktu pembayaran. Saya Mumin Andriani, saya bekerja di instansi sekolah juga di SMP Negeri Tiga Normada, Kecamatan Normada. Saya tinggal di desa Keroon, Kecamatan Normada. Karena di awal pun juga begitu masuk, diarahkan sama security-nya untuk informasi terkait kelengkapan apa yang harus kita bawa, dan langsung kita lengkapi untuk sampai di sini, dan alhamdulillah apa yang diminta atau yang diinginkannya saya bawa. Jadi, alhamdulillah mudah sekali. Kebetulan saya download post-pay ya, post-pay-nya itu tadi malam, dan tahapannya juga sangat mudah. Kita cuma harus melengkapi biodata dan mengirim KPP melalui foto yang ada tersedia di aplikasi tersebut. Kemudian kita mendapatkan QR Code-nya, jadi itulah kelengkapan yang harus kita bawa ketika mengajukan atau mencairkan dana ke Tantap Post. Saya searching juga di Google dan YouTube, nanya-nanya dan nyari informasi terkait ini. Dan kebetulan informasinya memang benar. Saya cek kemudian kebenarannya melalui kenafkar.go.id, setelah melengkapi semua data-data, ternyata alhamdulillah ada juga. Jadi, fiturnya sepintas banyak hal yang bisa dilakukan. Bisa bayar lagihan listrik, lagihan, dan, apa namanya, pump kalau nggak salah, belanja online. Ini cukup memudahkan kita untuk nggak keluar-keluar rumah juga kan. Bisa juga kita pakai untuk sehari-hari, kalau ya transaksi online kan sekarang sangat memudahkan kita untuk, apalagi sekarang mobilitas kita untuk keluar itu kayaknya ditambah cuaca yang nggak begitu mencukup saja. Jadi, boleh saja kita akan pakai aplikasi ini akan sangat mencukup. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan stimulan bagi pekerja untuk bisa mengembangkan usaha dan pekerjaannya. Terima kasih telah menonton!